Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lahaulah walaquata illa bila Sadaqallahulatim Pada kesempatan kali ini Saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra Akan Sedikit menjelaskan ya Mengenai produk PT Indira Dwi Mitra PT Indira Dwi Mitra adalah sebuah perusahaan Di Indonesia yang bergerak di maker Atau manufakturing thermal oil heater Bicara teknologi generator panas Atau pembangun panas di dunia industri Maupun di dunia marine atau alien gas Di sini PT Indira Dwi Mitra Inovasi Pembangun panas yang berasal dari media Oli Pembangun panas dari media oli dinamakan adalah Thermal oil heater Thermal oil heater Atau Lebih dikenal dengan Heat transfer Boiler Atau heat transfer oil Di sini PT Indira Dwi Mitra Di sini PT Indira Dwi Mitra Meransang atau fabrikasi Thermal oil heater Ada yang berbentuk horizontal dan vertikal Kebetulan di sini Saya akan Medesan model horizontal Atau Kenapa Di sini model horizontal adalah Kita akan Mempermudah untuk Service atau Cleaning Atau check up Jadi model horizontal ini Kita buat dengan kapasitas 600 Mega Kilokalori Atau 600 Ribu Kilokalori Dengan bahan bakar Natural gas Maupun Diesel oil Pembangkit panas media oli ini Kita rancang sedemikian Simple ya Karena untuk mempermudah Pengoperasian atau Superpatnya tidak terlalu banyak Nah di sini Di thermal oil heater ini Komponennya adalah Spiral yang di Roll Dalam podi IDM thermal Kedua adalah Expansion tank Ini sebagai Storage atau Balikan dari oli panas nanti Di sini ada Namanya Power tank atau Collecting tank Di sini ada Tanki solar Kalau memang menggunakan Banner diesel oil Dan di sini nanti ada Kontrol panel Belum terpasang ya Tapi yang sudah jadi Nanti seperti ini Nah ini Kalau ini menghadap ke samping Kontrol panelnya ya Kalau desain tadi Ngadap ke depannya Jadi sistem Sepiralnya Kalau yang kapasitas Besar seperti ini Ini di dalam Bodi thermal itu Spiral atau flash coilnya Modelnya seperti ini Ini buat kapasitas besar Ini kapasitas 2500 Megaklokalori Nah ini kita juga Pernah Membuat ya Kapasitas 2500 Megaklokalori Kebetulan dulu Ada pesanan dari PT Fit Energy Yang dipasang di Plan Pelindu Semarang Terus Ini tampak samping ya Tampak samping dari Heat Transfer Oil Kenapa pada Dunia sekarang Pahalaku industri Sudah Program efisiensi energi Atau Jangan sampai ada Losser energi Disini Thermal oil heater Sangat menjadi solusi ya Untuk pembangkit panas di Dunia industri Baik Di industri Makanan Minuman Paper Atau kertas ya Semikal Printing Oven Asphalt mixing plan Kapal tanker Dan Rotary Drier Atau Hot press ya Kalau di Kapit Hollywood Tekstil Dan sebagainya Intinya 90% Industri Di dunia ini Membutuhkan Tenaga panas Baik tenaga panas Direct Maupun Indirect Tapi kita Berusaha bicara Tenaga panas Yang Indirect Karena Sangat aman Digunakan Disini Kita ada Desain ya Desain Pemipaannya Atau Pen ID ya Pemipaan Instrumen Diagram Instrumen Tentunya Di Thermal Lighter Ini Ada Beberapa Komponen Disini Ada Kontrol Panel Yaitu Body Thermal Atau Spiral Thermal Disini Disini Ada Oil Burner Atau Gas Burner Disini Ada Cimni Atau Cerobong Disini Ada Nozzle Input Atau Output Plan Proses Atau Supply Disini Ada Thermal Koppel Ini Ada Dua Dan Biasanya Kita Pasang Lagi Thermocopel Dicerobong Untuk Medetek Suhu Panas Apabila Nanti Cerobong Terlalu Panas Berarti Termal Ini Kurang Efesiensi Kurang Efesiensi Makanya Terdetek Oleh Termocontrol Ini Termocontrol Ini Kalau Melebihi Temperatur Contohnya Di atas 300 Derajat Maka Akan Termocopel Input Input Kontrol Panel Kontrol Akan Mematikan Banner Di Termocopel Disini Juga Sama Apabila Ada Termatur Berlebih Sesuai Settingan Yang Ditentukan Contohnya Di 300 Derajat Berlebih Maka Ini Akan Menetek Menetek Suhu Untuk Memerintahkan Banner Untuk Off Atau Mati Kenapa Dipasang Dua Termocopel Disini Adalah Termocopel Supply Detek Detek Panas Supply Dan Menetek Balikan Panas Atau Return Disini Ada Input Out Istilahnya Inner Out Inner Nah Disini Biasanya Kenapa Ini Dipasang Dua Termocopel Karena Jangan Sampai Deltatenya Terlalu Jauh Disini Normalnya Adalah 30 Sampai 40 Gerajat Itu Berarti Si Thermal Oil Ini Bekerja Dengan Efesiensi Yang Sudah Didesain Sedemikian Rupa Terus Bicara Cimni Atau Cimni Gas Buang Disini Bisa Dipasang Namanya Economizer Atau Preheater Tapi Ini Sifatnya Adicional Atau Tambahannya Terus Kita Mengulas Ke KSP Oil Pump Disini Kita Ini Jantungnya Thermal Oil Heater Karena Disini Fungsinya Pumpa Itu Adalah Men Supply Atau Mendorong Si Oli Menuju Ke Body Boiler Untuk Dilakukan Pemanasan Atau Chamber Pemanasan Tersebut Menggunakan Banner Sebagai Sumber Pemanas Di Pumpa Tersebut Kita Kembali Ke Pumpa Di Pumpa Ini Juga Dilengkapi Direct Couple Motor Kita Motor Pake Siemens Atau MBB Atau Teco Atau Sejenisnya Sesuai Custom Nah Nanti Di Motor Ini Juga Terkoneksi Ke Kontrol Panel Nah Istrumen Disini Ada Velo Shield Valep Ada Strainers Disini Disini Juga Ada Valep Untuk Masuk Ini Juga Valep Disini Ada Indikator Indikator Atau Pressure Indikator Disini Ada Expansion Berarti Untung Dari Peketaran Dari Expansion Tank Nah Disini Juga Kita Ada Dilengkapi Dengan Expansion Tank Expansion Tank Itu Fungsinya Untuk Menal Menampung Atau Membuang Oli Terjadi Pembuian Disini Disini Dipasang Penting Lari Ke Collecting Tank Kedua Dengan Adanya Expansion Tank Supaya Untuk Menghindari Kapitasi Atau Hunting Di Pompain Karena Sifat Heat Transfer Oil Flash Coil Ini Tidak Boleh Ada Terjadi Penjebakkan Udara Atau Kekosongan Atau Kejebak Udara Akibatnya Kalau Terjadi Hunting Terus Atau Berser Drop Ternyata Bander Masih Menyala Ini Si Aul Ini Meng 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 Mengakibatkan Rusak Atau Oksidasi Makanya Sistem Ini Udah Di Inovasi Dari Jerman Sedemikian Rupa Menggunakan Expansion Tank Disini Ada Tank Solar Sebagai Storage Untuk Paham Bakar Sibarner Kelebihan Menggunakan Thermal Oil Hiter Disini IDM Thermal Atau PT Indira Duitra Memberi Solusi Ke Pelaku Industri Kenapa Tidak Menggunakan Steam Boiler Kalau Hanya Untuk Memerukan Panas Saja Yaitu Paling Cocok Adalah Menggunakan Thermal Oil Hiter Atau Heat Transfer Oil Satu Thermal Boilter Ini Sumber Panas Hanya Menggunakan Media Oli Kenapa Tidak Menggunakan Media Air Kalau Menggunakan Media Air Itu Butuh Namanya Water Treadment Chemical Dan Lain Dan Disitu Kalau Pakai Steam Boiler Sifatnya Ada Loses Energi Atau Lodon Steam Tread Jadi Ada Beberapa Perbedaan Disini Keunggulannya Sangat Jauh Karena Tidak Menggunakan Air Semikal Dan lain Atau Sistem Pemimpahannya Ini Close Loop Terutup Jadi Tidak Ada Kalori Yang Terbuang Karena Lain Proses Atau Balikan Karena Lain Piping Nanti Di Isolation Density 100 Amannya Seperti Contoh Seperti Ini Di Isolation Luar Kembali Lagi Expansion Tank Terus Sirulasi Sistem Seperti Itu Jadi Terima kasih Karena Berhubung Waktunya Sudah Mau Mahrib Nanti Kita Sombong Lagi Lebih Detail Lagi Mengenai Pembahasan Hit Transfer Oil Buat Industri Terima Kasih Akhiru Kalam Apabila Ada Pertanyaan Lain Bisa Hubungin Saya Ratman Sebagai Denaga Penjual Dan Keputusan Di Youtube Ada Nomor Hati Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Salam Sukses Selalu Terima 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 kasih telah menonton!